selamat menikmati tanaman jagung dalam keadaan sehat dan subur kemudian kita bandingkan dengan ciri-ciri atau gejala tanaman jagung yang terkena penyakit jamur karena pada dasarnya penyakit jamur pada tanaman jagung kurang lebihnya ada 7 macam penyakit pada tanaman jagung nah sebelum kita mengupas tentang beberapa penyakit yang ada pada tanaman jagung terlebih dahulu kita akan membahas tentang ciri-ciri tanaman jagung yang subur dan sehat oke sobatani seperti biasa apabila petani jagung dia menampun itu mengharapkan tanaman yang baik sehat dan subur serta hasilnya yang meningkat dan hasil produksinya bagus untuk itu perlu dilakukan perawatan yang maksimal dan perawatan yang benar-benar apa yang dibutuhkan pada tanaman jagung tersebut seperti salah satu contoh mungkin ada petani yang melakukan sebelum tanam jagung melakukan pemumpukan dasar pada lahan atau tanah kemudian dilakukan setelah tanam penyemprotan gulma atau juga pemumpukan dua sampai tiga kali kemudian perawatan yang bisa dilakukan menggunakan penyemprotan fungisida yaitu untuk mengantisipasi penyakit jamur pada tanaman jagung nah sobatani semuanya bisa dilihat ya pada video kali ini tanaman jagung yang dalam kondisi sehat dan subur juga pertumbuhannya normal dan perlu diketahui bahwasannya yang akan diperhatikan bagi petani yaitu jarak tanam ya untuk tanaman jagung karena jarak tanam juga menentukan kondisi dan kesuburan tanaman jagung itu sendiri apabila mungkin jarak tanam terlalu rapat maka kelembapan dan ventilasi udara pada tanaman jagung berkurang maka dari itu perlu melakukan penanaman dengan jarak yang ideal kemudian kerapatan juga yang normal dan dalam satu lubang maksimal maksimal paling tidak dua biji biasanya satu sampai dua biji dalam satu lubang penanaman jagung nah sobat ngeluyur pada video ini perlu kalian ketahui bahwasannya tanaman jagung yang sehat dan subur bisa dilihat bisa dilihat ciri-cirinya dari bawah ya sobat ngeluyur apabila daun paling bawah itu berwarna hijau tanpa adanya gejala penyakit maka bisa disebut jagung tersebut sehat jadi daun yang paling bawah sampai ke atas hijau dan yang bagus lagi hijau tua ini unsur haranya unsur nutrisinya juga tercukupi kemudian batang jagung kokoh besar dan hijau tanpa adanya gejala dari penyakit atau jamur yang lain nah sobat tanismanya apabila ingin mengenal tentang penyakit jagung kita akan sebutkan gejala pada tanaman jagung tersebut satu persatu nah sobat tani perlu diketahui bahwasannya beberapa jamur pada tanaman jagung yaitu yang pertama adalah karat daun yang mana penyakit jamur ini biasanya terdapat pada daun jagung jadi karat daun seperti besi yang berkarat jadi ini adalah sejenis jamur kemudian yang kedua penyakit yang umum pada tanaman jagung yaitu bercak daun ini adalah jenis penyakit bercak daun yang mana bercak tersebut terdapat pada daun jagung yang agak warnanya kecoklatan dan memanjang ini lambat laun akan melebar dan daun akan kering ini yang dinamakan penyakit bercak daun pada tanaman jagung kemudian yang tiga adalah penyakit bulai pada tanaman jagung penyakit bulai sendiri ciri-cirinya adalah daun bergaris-garis warna putih agak kekuning-kuningan muda jadi untuk penyakit ini petani sudah banyak mengenal dan sudah familiar di kalangan petani jagung karena penyakit bulai ini adalah momok yang sangat menakutkan karena apabila tanaman jagung sudah terkeserang bulai maka sudah dipastikan tanaman jagung akan gagal panen kemudian yang keempat penyakit tanaman jagung yaitu adalah hawar daun hawar daun ini juga bisa menjadikan petani gagal panen karena penyebaran penyakitnya daun paling bawah sampai ke atas sangat cepat menular maka dari itu untuk penyakit hawar daun perlu antisipasi juga penanganan menggunakan fungisida kemudian penyakit jagung adalah busuk batang untuk penyakit busuk batang ini mungkin banyak disebabkan oleh jamur yang kelebabannya terlalu tinggi jadi jamur menyerang batang jagung dan akan mengakibatkan batang itu busuk dan patah biasanya ciri khas pada busuk batang ini baunya sangat busuk sekali ya sobat ngeluyur jadi ciri-ciri apabila tanaman jagung terserang busuk batang dia batang akan patah dan busuk dan baunya sangat menyengat sekali nah sobat ngeluyur mungkin cukup sekian pembahasan tentang beberapa tanaman jagung yaitu penyakit pada jagung yang terserang jamur kemudian penjelasan tentang tanaman jagung yang subur dan sehat semoga video ini bermanfaat buat kalian semuanya saya ramadhan karim mengucapkan banyak terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kalau suka video dari ngeluyur top jangan lupa like komen dan subscribe selamat menikmati